Hai Assalamualaikum Hai semua berjumpa lagi di channel aku Dabur Eka kali ini aku akan membuat satu dessert yang sangat enak ini cocok juga digunakan untuk berbuka puasa puding ini sangat lembut cocok sekali dinikmati setelah keluar dari kulkas warnanya juga cantik pastinya cocok juga untuk ide jualan sebelum kita mulai untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari aku dan sekarang kita langsung saja ke tutorialnya Oke untuk yang pertama kita akan membuat jeli kelapa di sini saya memakai satu saset nutrijel kelapa 340 mili air satu saset santan istan dan satu sendok makan gula selanjutnya siapkan panci masukkan semua bahan kita aduk hingga rata jika sudah kita akan masak di atas kompor dengan api yang sedang hingga mendidih sambil sesekali diaduk seperti ini Hai dan jika sudah mendidih kita matikan api setelah itu kita akan diamkan sebentar hingga uapnya sedikit menghilang Hai Oke disini aku sudah siapkan cetakan seperti ini selanjutnya akan aku tuangkan semua jeli kelapanya dan akan aku diamkan hingga mengeras jika sudah mengeras seperti ini saya siapkan serutan seperti ini lalu serut memanjang atau kalian juga bisa mengerutnya menggunakan serutan kelapa tapi menurutku lebih mudah menggunakan serutan yang seperti ini hasilnya juga lebih panjang lakukan hingga selesai dan ini dia hasilnya jeli kelapanya sudah siap untuk kita gunakan selanjutnya saya siapkan cup kecil-kecil seperti ini lalu saya masukkan kira-kira satu sendok makan jeli kaki kelapa yang sudah kita seru tadi ke dalam cetakan lakukan semuanya hingga selesai Hai jika sudah kita sisihkan terlebih dahulu Oke selanjutnya untuk puding merahnya disini saya menggunakan satu liter air satu saset agar rasa-rasa strawberry biji selasih secukupnya dan juga 10 sendok makan gula pasir kita campur semua bahan menjadi satu ini dalam keadaan api yang belum dinyalakan ya teman-teman kita aduk hingga rata jika sudah kita Nyalakan kompor masa menggunakan api sedang hingga mendidih seperti ini jika sudah kita matikan api lalu kita aduk-aduk sebentar agar uapnya sedikit menghilang Hai nah oke jika sudah tidak terlalu panas kita masukkan biji selasi yang sudah kita rendam menggunakan air selanjutnya kita akan tuangkan ke atas puding kelapa yang sudah kita siapkan tadi tuang secukupnya seperti ini lakukan hingga selesai selanjutnya disini saya akan tambahkan selasih di bagian yang sekiranya selasihnya kurang ini terlihat ya teman-teman yang enggak ke bagian selasih jadi kita tambahkan aja sendiri seperti ini selanjutnya kita akan aduk agar agar-agar kelapanya tadi bisa naik ke atas jadi tidak tenggelam di bawah gitu kita aduk pelan-pelan saja seperti ini nah jadinya jeli kelapanya akan naik di permukaan dan hasilnya akan lebih cantik lakukan semuanya hingga selesai ya dan jika sudah kita akan diamkan di suhu ruang hingga pudingnya mengeras dan ini dia hasilnya puding kopior kelapa kita udah jadi rasanya ini sangat enak untuk dijual bisa kita kemas seperti ini kita beri dengan tutup jangan lupa tambahkan stiker di atasnya agar lebih menarik Hai cantik sekali ya puding ini juga lebih nikmat dinikmati setelah keluar dari kulkas rasanya lebih lembut daripada agar-agar biasa ya teman-teman dan dia juga mempunyai tekstur dari jeli kelapa tadi rasanya sangat segar pastinya kalian harus cobain di rumah nah oke itu dia video kali ini terima kasih yang sudah mengikuti videoku hingga selesai semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like comment dan share video ini sampai bertemu di videoku selanjutnya dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati